Hai Cok Oh yang kumpulnya Oke lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan si ganteng kalem peluh karismatik dan berdebah kembali lagi dengan duduy channel kali ini agak sedikit berbeda kontennya tutorial berinspirasi dari nantepan botolnya ya malam botol mau bikin peci luar biasa pengen emang terus ikuti duduy channel Canggung Oke bro kita mengeluarkan diri Terima kasih telah menonton nah cukup segini aja buat satu peci wah bagus nih bahannya nah untuk serat ya tuh ada yang kesini ada yang kesininya tuh tuh jadi gak bakalan rentan ini tuh buat ya jadi ada yang kenal oke mari kita gaskin ke tempat pembuatan mari kita mengembangkan diri nah bahan yang digunakan diantaranya cutter, lempuk, lempuk, dan kopi kopi ini sangat perlu untuk ngecor nanti sama lem korea, lem korea belum kebeli ya oke kita langsung pertama ini disebet ya sesuai jalur nah meskipun digini juga boleh meskipun digini juga boleh tapi kurang rapi langkah baiknya kita mengebetnya dengan cutter ya setiap sesuai jalur aja biar nanti pas dipilipin ya nanti terapi nah ya oh ya nah untuk ngeciplop ini ya diciplopkan ini aja harus ini punya saya dicoplopin nah berapa diameternya kita bikin dulu atasnya nah atasnya dulu set begini ya tinggal itu ya bergarisnya nah tinggal itu nah begini aja lah tuh ya tuh nah setelah itu kita geretin ininya set nah secukupnya aja ya lalu yang tadi udah ngeciplop ini diputer oh oh setelah ini nah ini yang tadi garis baru diputer gitu ya artinya artinya nah nah usahakan berbentuk kopal nah oke lah oke lah yang ini adalah tutorial lah nah emang kalau piling jiwa seni ini udah dengan opal dengan sendirinya padahal udah dicetakkan lah gak begitu sangat opal kurantaran gak gunakan piling nah ini supaya nih lepnya karena ini bisa dibabasin ya masukin ininya dikeret nih sesuai kalau setengah mili eh setengah senti setengah senti semuanya tuh ya oh caranya gini ya nah 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 sangat mudah sekali pemirsa tuh ya kita menggunakan piling aja gak perlu ribet ya oh ya nah ini fungsinya ya untuk menilapkan kejeroknya ya supaya nanti lebih kecenderung ke cembung ya nah nah sekarang giliran yang tadi ini nah cetakan yang ininya sesuaikan lagi kesini maunya kemana nah misalkan ini 9 cm ya nah sini 9 cm oh oh ya oh ya nah ini 9 cm ya oh 9 cm disini 9 cm titikan weh tak gitu ini titikan gitu ya nah lalu di berebetin ya setelah itu lalu di berebetin sesuai yang tadi dititikin disini ini 9 cm kesini ini 9 cm kesini ya berebet berebet diambil lurus aja ya nah ini langsung disebet kesini ya sama 9 cm nah udah ini tuh lalu lingkarannya ini kan lingkarannya berapa gitu langsung mau diginiin tuh wah pas baraya pas nah langsung ininya masukin lagi ke hulu ya ke tiap lakannya nah ini lalu tadi yang sudah dititikin ya sedap nah nah udah gini nah ya tuh kan sama dari sini 9 cm dari sini 9 cm nah tinggal sesuai nah tinggal diginiin tuh udah gak gak repot-repot amat gunakan lem lemnya cara nyokelnya gini tuh ajis sebentar ya lemnya nah ini yang bagus mah lempoknya warna biru biru versit setelah itu iya lalu dilempit ya tuh pakai lem ini ini ya ininya ya ya Jan nah cukup tunggu tiriskan selama 10 menit dipoe biar nanti lebih keras ya lalu setelah ini dimasukkan ya nah setelah nah setelah dimasukkan yang tadi cetakannya masukkan ke sini tuh jadi sesuai ini dirapetnya pakai ini juga tuh ya tuh hampir mirip tuh ya hampir mirip nah setelah itu nanti daguan lagi nih tunggu 10 menit biar cepat kering nah setelah ini baru dicor nah caranya cor kamu tuh jangan lupa ngopi ya setelah sebelum ini biar tidak panik kamu tuh sisa kopinya pasti bisa disini nah masukkan kesini ya nah biar ngecor ya nah kalau ini biar biar rancung cukup ya ya ininya dibelah dulu nih nanti dirapet di dalam nah nah setelah dibelah diangkat tuh jadi agak muncubu gininya ya tau gak muncubu tau gak muncubu nah muncubu gitu cembung nah setelah itu baru dicor lagi sama ini tunggu sebentar pake lem korea tadi belum pake lem korea tunggu sebentar ya nah berhubung Indonesia tidak memproduksi lem ini jadi mungkin pelopornya orang koreanya tuh ya sebutan lem korea pak ya si bapak nonton tutorial pak aku tonton pak dari channel nah ini lalu di lem yang tadi bekas itu menyayat hati ya berebet gitu nah kan cepet keringnya tuh pemirsa jadi tidak bolong ya nah setelah itu lalu coran ini disini tuh dicor lagi nah tuh jadi rapet tuh ini lem korea ini adalah jurus terakhir supaya ini keliatan lebih rapi tuh ini kenapa fungsinya pake kopi ini posit poppet kopi ini dibuk kopi ini disamping punya harum yang khas juga untuk fungsi kopi ini untuk memanfaatkan limbah ya dan si jana ini nunga merana secara sedang ngamak gimana yang bura pemirsa di channel yang penting enjoy nah setelah ini begini lalu di hamplas berhubung tidak ada hamplas yang ada aja sama ini sama bekasnya ya oh ini udah 90% finishing jadi kreativitas itu harus dibangun sedini mungkin cara mencontohkannya biarlah pada si kamera ini jadi si kamera ini emang kurang kreatif orangnya mudah-mudahan si kamera ini setelah nonton channel jadi terbangun teraspirasi jadi yang akhirnya Indonesia itu kreativitasnya bisa dicontohkan oleh orang-orang kreatif orang tua ini lah tuh si bapak bapak dari mana dari itu selacai nah dekat dari selacai nah setelah ini ini kan ternisnya belum kabel ini ya sudah ini sudah pokok kuat ini kan sesuai ukuran si ganteng kalem sampai disini dulu konten dulu di channel mudah-mudahan bermanfaat ini bahan dari coba kesana bahannya dari malem botol sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati